Kasus penemuan mayat dua wanita di sebuah kontrakan di Harapan Jaya, Bekasi Utara masih jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dua wanita hilang ini justru ditemukan tewas tragis dalam kondisi dicor menggunakan semen. Kamera CCTV di kawasan TKP sempat merekam momen terakhir korban atas nama Yusni, 48 tahun, dan Heni, 47 tahun, saat masih hidup. Keduanya mengikuti seorang pria pengontrak rumah TKP berinisial P. Menurut saksi keamanan, kedua korban dan pria tersebut berdebat soal penagihan hutang. Sejak dipersilahkan masuk ke dalam kontrakan, kedua korban ini pun tidak kelihatan lagi nasibnya. Sementara si terduga penghutang masih beberapa kali menampakkan batang hidungnya ke kamera CCTV. Terbaru, beredar rekaman pria tersebut memandu pikap muatan pasir, batu split kerikil, dan karung putih diduga berisi semen. Diduga, bahan bangunan inilah yang selanjutnya dipakai mengecor korban Yusni dan Heni yang sudah jadi mayat pada hari Senin. Pengecoran mayat belum selesai betul ketika TKP mendadak di gerebek warga bersama suami korban. Akibat tak punya waktu untuk kabur, pria ini diduga melukai dirinya sendiri dan akhirnya ikut tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Hingga berita ini diunggah, The Bu News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.